masa keluarga diktator menang jadi presiden wakilnya gandeng anak presiden yang lagi jabat pemilunya menang pakai cara tiktok dan joget-joget Filipina negaranya ngapain data suara pemilu kita diolah di negara Cina sana kalau misalkan kami kalah tanpa dicurangi kami pasti terima dengan lapang dada tapi kalau diginiin kenapa kami harus terima TPS yang kapasitas maksimalnya ada 300 suara tapi ada salah satu paslon yang menang dengan 800 suara gimana gak goib tuh disesalkan, ngapain nyesalin sesuatu yang di pintu masuknya udah kotor kan orang masuk pintu udah kotor ya berarti kotornya dia bawa sampai ke kamar tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Prayoga Muhammad gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya kembali kita menceritakan tentang pemilu ini ya teman-teman semua bahwasannya sampai saat ini KPU pun masih menyatakan persenan yang didapat oleh 0-2 itu lebih unggul daripada yang lain tentunya hal itu membuat kita semua berpikir bahwasannya 0-2 lah pemenangnya tapi lagi-lagi ya teman-teman semua ini belum berakhir dimana dari tim Amin juga punya perhitungan sendiri yang nanti bisa dicocokkan oleh KPU langsung karena kita tahu saat ini ya banyak masyarakat yang mengatakan bahwasannya KPU tidak adil dimana banyak kesalahan-kesalahan dari sistem dan juga KPU-nya sendiri yang bahkan sampai meminta maaf tapi kesalahan itu justru tidak dibenahi ya bahkan ada juga netizen yang mengatakan kalau data kita itu bukan di sini melainkan di Cina ya itu menurut kalian pribadi gimana teman-teman semua apakah benar seperti itu atau gimana karena memang ya pada akhirnya masyarakat itu seperti tidak percaya lagi gitu loh dengan KPU apalagi dengan banyaknya kecurangan yang saat itu pun presidennya mengatakan kalau ada kecurangan laporkan ke bawah selu dan tentu hal itu sudah dilaporkan tapi itu hanya formalitas saja dan tidak ada tanggapannya ataupun tanggapan secara spesifik untuk menangani kasus tersebut gitu ya nah lalu bagaimana teman-teman semua siapa yang harus kita percaya padahal masyarakat ini menginginkan pemilu yang adil ya teman-teman semua kalaupun nantinya ditetapkan siapa pemenangnya kita akan tetap menerima asalkan dengan cara-cara yang benar oke teman-teman semua sebelum kita masuk ke sana coba dulu ya kita melihat video yang satu ini ini editan dari netizen dan bikin kita terhibur gitu ya coba kita lihat dulu videonya kamu tau gak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik ngaca, ngaca kalau ngaca disumur biar kalau kaget nyemplung gak tua pada masih ganjen aja kuburan pikirin, berapa duit semeter eh enak aja pangkat lo apa sih? Queen, Queen General di Black General rintangnya sahabat General eh jelek-jelek saya pernah Panglima tertinggi loh tidak pernah terhapus loh karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia sombong amat boleh dong sekali-kali sombong ibu ini disuruhnya pidato terus gak usah pidato-pidato joget aja eh enak aja gak boleh gitu saya gak mau saya gak mau gak ada masalah kita joget aja jadi kalau kamu janji sama ibu satu putaran ya satu putaran ibu saya ingin gak ingin menjelaskan aku membuat balikan hati kalau umbak hanya bu gak bisa satu putaran bu karena diintimidasi bu ah udah jangan jadi anggota PDI perjuangan udah keluar ayy mending keluar mending kalian keluar daripada aku terganggu suruh keluar ibu keluar pak siapapun karena yang namanya anak buah saya itu kayak banteng ketaton wah gile dah tapi kalau ibu itu adalah banteng pakai anting-anting karena perempuan gile dah eh kalau ibu nanti kalau umamanya dibawa ke polisi kamu mau ngapain saya sama mas Gibran langkah pertama kami kami harus memberi makan kembung kembung gue datengin juga nih si Bowo sorry ya sorry ya ya teman-teman ini video cukup menghibur ya ini yang editing pinter nih Ngumpulin data-datanya Ya tapi kita cukup kagum ya Dengan Ibu Megawad Yang sampai saat ini pun beliau masih semangat Untuk terus memperjuangkan Indonesia Oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya Sekarang Tunggu saja nanti Sampai perhitungan selesai Santai-santai Ketinggalan pesawat Pak Manusman datang kembali Mau pelanggaran apa lagi Demi ponakan rela disangsi Dan akhirnya menjabat lagi Gua dibilang Jangan meriang bang Yang meriang itu Kalian Yang memilih sebelah Dijanjiin makan gratis Tapi 4 tahun kemudian Baru terrealisasi Kenapa prank lu ya Kasian deh lu Jadi buat 0-1, 0-3 Mendukungnya terima aja kekalahan Kita kan gak kalah Menang Yang menang 0-2 Kita terima Nah sekarang tugas kita adalah Terus mempiralkan Menjaga apa janji-janji 0-2 Jadi kalau tidak terrealisasikan Kita kritik Kita tanya Kita tagih Nah itu tugas kita sekarang Ya mesti kita bahas-bahas lagi Masalah pemilunya Udah Kalah Kalah kita kan Sekarang tugas kita Menjaga Mengawal pemerintahan Hei Baru juga Baru juga Beberapa saat yang lalu Luar negeri itu ketar ketir sama kita Atas penemuan tanam singkong tumbuh jagung Sekarang mereka dibikin ketar ketir lagi TPS yang kapasitas maksimalnya ada 300 suara Tapi ada salah satu paslon yang menang dengan 800 suara Gimana gak goeb tuh Habis ini pasti luar negeri pada sungkem ke Indonesia ini Kan dari awal poin saya Kalau mau jujur Lakukan protes moral Bukan protes elektoral Nah masalah Masalah sekarang adalah Pesta udah selesai Siapa yang Akan Membersihkan piring kotor Satu poin Kedua Piring kotor tuh maksudnya apa nih Ya hasil pemilunya kan kotor Menurut Anda hasil pemilunya kotor Kenapa Bang Roki bilang hasil pemilunya kotor Ya insting aja Gak bisa dong Harus ada fakta data ilmiahnya Ya fakta dan data gak bisa kita temukan Justru itu kita pakai insting Titik mana yang Bang Roki soroti Dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini Titik awalnya Yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi Kan boroknya disitu kan Jadi impactnya itu kemudian Disesalkan Ngapain nyesalin sesuatu yang di Pintu masuknya udah kotor Kan orang masuk pintu udah kotor Ya berarti kotornya dia bawa Sampai kamar tidur Tapi ini banyak Dari masyarakat yang tidak paham Bang Soalnya itu Karena banyak yang menghiraukan gitu loh Ah tidak penting itu Yang penting tetap gas gitu Nah itu Bang masalahnya Dan Bang Roki juga pernah mengatakan ya Kejahatan Jokowi itu berawal dari Putusan MK yang meloloskan Gibran Tuh masih inget bener tuh kata-kata Bang Roki Kenyataannya Ya seperti itu teman-teman semua Ya teman-teman semua Kalau dipikir-pikir ya Negara Indonesia ini kok hampir mirip-mirip Dengan negara Filipina ya Kalian tau gak ceritanya Bagaimana akhirnya Presiden Filipina diangkat Dengan segala kontroversinya Coba kita lihat videonya Ada satu negara yang kalau lo hidup disitu Mending buru-buru kabur deh Masa keluarga diktator menang jadi Presiden Wakilnya gandeng anak Presiden yang lagi jabat Pemilunya menang pakai cara tiktok dan joget-joget Filipina negaranya Dulu ada Presiden Filipina namanya Ferdinand Marcos Doi jabat dari tahun 65 sampai tahun 86 Lambangkan dan jejak ke diktatoran Ferdinand Marcos itu luar biasa parah Bahkan dia terkenal juga melakukan korupsi Hingga miliaran dolar Dia juga menerapkan darurat militer Sampai kemudian membunuh aktivis Membredel media Dan sampai akhirnya Diturunkan oleh gerakan people power rakyat Filipina disana Kayak kenal ya kalau di Indonesia ya 30-an tahun kemudian Anaknya bernama Bong-Bong Marcos Junior Malah memenangkan Peters Filipina tahun 2022 kemarin Kok bisa ya Rakyat Filipina menerima keluarga diktator menang jadi Presiden Masa mereka cepat lupa sama dosa keluarganya yang itu Kalau di Indonesia Dua Wakilnya si Bong-Bong Namanya Sarah Duterte Sarah Duterte adalah anak dari Presiden sebelum Bong-Bong Namanya Rodrigo Duterte Sarah Duterte ini sebelum jadi Wapres Pernah jadi wali kota Pas bokapnya masih jabat jadi Presiden Dan dia juga maju Wapres Pas bokapnya masih jadi Presiden di Filipina Kok bisa ya Rakyat Filipina menerima politik dinasti dan nepotisme kayak gitu Ketiga Kampanye mereka itu fokus di platform TikTok Dan dengan cara joget-joget Mengingat populasi pemuda di Filipina lagi besar-besarnya banget Mereka juga rutin gandeng influencer ternama di Filipina Bahkan dengan total nilai ribuan USD per klipnya Mereka juga rutin bikin konser namanya BBM Sarayot Konser pemuda-pemuda gitu deh Mereka terkenal gak mau dialog dan gak mau ikut tebat Bahkan mereka memanipulasi dosa Ferdinand Marcos yang dulu tuh Presiden diktator Dengan kampanye kayak Pie Kabare Enak jaman gue tuh Aneh pemuda Filipina disana ya Masa bisa diganselating pake joget-joget supaya lupa sama dosa besar korupsi dan ham di masa lalu Dan sekarang Bongbong dan Sarah telah terpilih Tapi eh ketika terpilih malah konflik nih antara Bongbong sama bokapnya Sarah Rodrigo Duterte mengancam akan menurunkan Bongbong dari kursi kepresidenan Kalau melakukan commandement konstitusi tentang masa jabatan presiden Bahkan wakilnya si Sarah itu juga konflik sama si Bongbong Sarah mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh Bongbong Ya beginilah jadinya Kalau koalisi dipaksakan dan menang dengan cara-cara yang tidak baik Untung gue hidup di Indonesia Gue yakin pemuda disini cerdas-cerdas Gak mungkin menangin keluarga diktator pelanggar ham jadi presiden Gak mungkin nerima nepotisme dan politik dinasti Dan gak mungkin digaslighting sama politik joget-joget dan gemoy Eh Iya gak? Iya kan? Loh, loh Kok mirip guys? Mirip ini Gue malah baru tau nih ceritanya nih Aduh jarang keluar sih ya Menurut kalian gimana guys? Waduh merinding gue ya Oke kita lanjut lagi ke videonya Seanjing-anjingnya anjing di kampungku Tidak ada seperti ketua KPU anjing itu Bukan berarti aku mengatakan ketua KPU itu anjing Tetapi anjing saja di kampungku Tidak ada seperti ketua KPU saat ini Karena apa? Anjing di kampungku itu tidak akan pernah dia melakukan satu kesalahan Tetapi ketua KPU Sudah tiga kali melakukan kesalahan tapi terus dipelihara oleh pemerintah Mana lebih anjing daripada anjing yang ada di kampungku? Karena anjing di kampungku itu Tidak ada seperti kau Babi Gua punya cerita Di negara Konoha Lagi ada penghitungan suara untuk tiga calon lurah yang baru Kurang lebih kayak gini nih Wuk wuk Tolong itu Suara untuk nomor dua Harus 58% ya Pokoknya bagaimanapun caranya Di dalam si rekap itu Harus 58% Supaya Pemilu tetap satu putaran Dan dimenangkan oleh calon saya Oh jadi kalau gitu namanya bukan si rekap dong pak Terus apa namanya? Si markap Ya gampang pak Nanti ya pokoknya begini caranya nih Kami mendengar di hampir di seluruh tempat di Indonesia Ada perintah penghitungan suara di tingkat kecamatan Itu semua dihentikan sampai tanggal 20 Ini satu gejala Ada pihak yang memiliki kekuasaan Ingin mengintervensi hasil pemilu Karena Pasti ada pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan penghitungan Yang ditunda ini Aturan menyatakan bahwa KPU hanya boleh menunda Penghitungan suara jika ada kegentingan yang memaksa Ada force major Sementara katanya pemilu sudah berjalan dengan baik Kenapa tiba-tiba disuruh berhentikan? Pasti ada partai yang tiba-tiba akan melonjak tajam perolehan suaranya atau kursinya Karena kebijakan ini KPU harus bertanggung jawab Kalau melangkai hukum sekali lagi Saya kira ini akan memaksa rakyat turun ke jalan Ayo semua peserta pemilu awasi Ini adalah hal yang sangat janggal ketika penghitungan suara tingkat kecamatan semuanya dihentikan Kepentingan siapa? Apakah ada partai salah input Yang sudah ngebet akan diuntungkan? Kita tunggu dan kita lihat Ini kejahatan demokrasi yang luar biasa Pilpres kali ini Kayaknya beneran udah dimanipulasi habis-habisan sama penguasa Ngapain data suara pemilu kita Diolah di negara Cina sana Coba yang punya akses ke KPU Cek database-nya Ada nggak dia megang hasil suara Pilpres kita? Atau Ada nggak angka suara kita di servernya KPU yang ada di Indonesia? Karena katanya itu nggak ada No Mereka nggak tahu apa-apa Karena data kita disimpan di servernya Alibaba Ini nggak ulangin Ngapain Hasil pemungutan suara Pilpres negara kita diolah sama Alibaba di Cina? Emangnya KPU nggak punya server di Indonesia? Emangnya negara Indonesia nggak sanggup bikin server sendiri? Emangnya di Indonesia nggak ada ahli IT? Sampai kita harus minta tolong ke Alibaba di Cina sana? Emangnya kita negara miskin? Kita sampai nggak bisa ngecek apakah data itu bener atau nggak Apakah dimanipulasi atau tidak Nggak bisa ngecek Kan parah bener itu Terus apakah sekarang ini gue ngehoax? Hoax ngedasmu Ini gue bikin video Untuk dikonsumsi publik Istilahnya sekarang gue nantangin Silahkan Yang punya akses Monggo Geruduk Kantor KPU Pusat Dan cek data suara kita disana Ada atau tidak? Kami bertanding Selalu ngikutin aturan Kami bertanding Nggak pernah ngelawan aturan Kalau misalkan kami kalah tanpa dicurangi Kami pasti terima dengan lapang dada Tapi kalau diginiin Kenapa kami harus terima? Yang kayak gini harus dilawan AP lo Ya bener bang Kalau masyarakatnya semua pada semangat kayak gini Ya kayaknya bisa terata sih teman-teman semua Karena Kalau kita itu diem saja Dan kita justru murung Ya lemes Tak berdaya Ya sudah Lewat aja gitu ya Tapi ya itu tadi Di kendala masyarakat adalah Aksesnya yang nggak ada ya Apa iya kita harus turun ke jalan Berdimu lagi kan? Sebenernya pengennya itu nggak kayak gitu Pengennya itu adem Ayem Ya itu tadi Kalau jurdil Jujur dan adil Pasti semuanya akan legowo Yang menang akan bahagia Yang kalah pun akan legowo gitu loh Oke teman-teman semua Ini video yang terakhir Dan coba kita lihat dulu videonya Video ini dibuat khusus buat kaum-kaum belimbing sayur Kami itu bukan kalian bos Dimana Di saat ada satu tokoh calon pemimpin melanggar kode etik Melanggar etika berpolitik Kalian joget-joget dan tepuk tangan Kami masih beretika bos Dan kami bukan kalian Di saat harga bahan pokok naik Gelandangan dimana-mana Pengangguran meranjalela Kalian malah berjoget yang gembira Di atas panggung Kami juga bukan kalian bos Program calon kami jelas Bukan urusan perut bos Makan dan minum Dan kami juga bukan kalian Di saat ada satu tokoh yang melecehkan satu agama Kalian bandingkan dengan tokoh lain Yang jelas-jelas itu artikulasi dan intonasinya berbeda bos Kami juga bukan kalian Kami tidak ingin meneruskan Kami ingin perubahan Perubahan di semua aspek Kerukunan Ekonomi Budaya Berpolitik Dan hukum Padahal kami itu cuma pengen lihat Koruptor dimiskinkan Itu sih cita-cita rakyat Indonesia Oke teman-teman semua Gue rasa cukup ya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk berikan komentar Dan kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk Like subscribe channel ini Sekian dari gue Praga Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh